Intro Di luar seni bela diri tradisional, terdapat dunia yang aneh, di mana serangan energi dan kaot tanpa sentuhan menggantikan pukulan dan pendangan. Anda dapat melihatnya sekilas melalui video Youtube yang menunjukkan pertarungan yang lebih mirip Dragon Ball Z daripada pertarungan di kehidupan nyata. Contohnya George Billman, master tanpa sentuhan yang tampaknya telah meyakinkan puluhan muridnya bahwa dia bisa menjatuhkan, bahkan melumpuhkan lawan tanpa menyentuh mereka. Pada tahun 2005, National Geographic melakukan penelitian tentang tenaga dalam. Salah satu subyek penelitian mereka adalah George Billman. Hasilnya benar-benar mengenaskan. Walaupun mampu menjatuhkan murid-muridnya seperti daun kering, namun master tenaga dalam itu sama sekali tidak mampu menjatuhkan orang-orang yang bahkan tidak punya kemampuan ilmu bela diri sama sekali. Dan kemudian ada Yanagi Ryuken, seorang pria Jepang yang mengaku memiliki kemampuan shikis dan telah digambarkan sebagai master raikidu. Yanagi Ryuken adalah seorang piai master ilmu tenaga dalam yang sangat terkenal di dunia. Ribuan muridnya tersebar di lima benua. Dia seorang pendekar yang sangat dihormati karena tidak pernah kalah dalam 200 pertarungan yang pernah dihadapinya. Tenaga dalam yang dilontarkannya mampu membuat penyerangnya terpental. Di dalam demonstrasi, dia menunjukkan kemampuannya menghadapi puluhan orang, dan lontaran tenaga dalamnya membuat lawan-lawannya terjemkang tanpa mampu menyentuhnya apalagi memukulnya. Karena yakin akan kemampuannya, dia memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengujinya dengan syarat harus membayar uang tantangan sebesar 500 ribu yen, setara dengan 5 ribu dolar Amerika. Apabila mampu mengalahkan Yanagi Ryuken, maka uang pendaftaran akan dikembalikan ditambah dengan hadiah 1 juta yen, setara dengan 10 ribu dolar Amerika. Iwakura Tsuyoshi bukan pendekar terkenal. Dari caranya bertarung, nampak gamblang bahwa dia hanya memiliki kemampuan bertarung biasa-biasa saja. Artinya, dengan kemampuan demikian, dia tidak akan pernah menjadi juara dalam turnamen ilmu bela diri. Tidak ada sumber pustaka yang menjelaskan alasan dia menantang Yanagi Ryuken, namun rekaman pertarungannya benar-benar mengejutkan dunia bela diri terutama para pendekar ilmu tenaga dalam. Dia hanya perlu dua jurus untuk mengkau Yanagi Ryuken. Tenaga dalam Yanagi Ryuken yang biasanya dasyat, sama sekali tidak berdampak pada Iwakura Tsuyoshi. Kenapa demikian? Karena yang disebut tenaga dalam itu hayalan belaka. Sejak pertarungan yang memalukan itu, Yanagi Ryuken mengundurkan diri dari dunia bela diri, dan tidak diketahui lagi beritanya. Namun, kisahnya akan menjadi bahan olok-olok entah sampai kapan. Ryuken mengatakan dia kalah karena kemampuan psikisnya melemah sementara karena sakit. Mustahil untuk mengetahui apakah kepercayaan Ryuken pada kemampuan psikisnya sendiri, dihantam pada hari itu. Tetapi dia dilaporkan terus melatih siswa dengan gaya spesialnya. Bagaimanapun, ini adalah pemandangan yang brutal. Ini juga menyoroti sisi gelap dari seni bela diri. Lihatlah kisah Su Xiaodong, seorang seniman bela diri campuran Tiongkok yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menantang, dan mengalahkan guru seni bela diri palsu. Sebagai tanggapan, pemerintah Cina menurunkan skor kredit sosialnya. Hal ini tentu saja merugikan Su Xiaodong. Ia tak bisa menggunakan fasilitas publik di negaranya karena kejadian tersebut. Ini merupakan hukuman bagi Su Xiaodong. Karena, menurut pemerintah Cina, hal yang dilakukan Su Xiaodong merupakan pelanggaran berat karena ia mempermalukan seni bela diri Cina. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia justru menyelamatkan ribuan murid yang tertipu oleh guru palsu yang mengatasnamakan sebagai master bela diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!